Halo Cuy, balik lagi di channel Priman. Hai ya Cuy, jadi di video kali ini aku bakal bahas cara membuat akun baru Mobile Legends tanpa perlu download data Cuy Oke ya, langsung aja kita masuk ke langkah-langkahnya Cuy Nah, untuk langkah yang pertama yaitu amanin dulu data gamenya Cuy Oke, kita kembali dulu Cuy Nah, untuk cara amanin data gamenya ya Cuy, dengan cara kalian bisa siapin aplikasi pengolahan file Cuy Bisa ZR server, file, atau aplikasi bawaan HP Cuy Nah, disini aku bakal contohin yang pakai aplikasi bawaan HP Cuy Kita disini ketik aja file ya Cuy, setiap bawaan HP pasti ada Cuy Nah, kebetulan di bawaan HPku ada 3 Cuy File, File, dan Pengolahan File Nah, disini aku coba yang pakai file ya Cuy Nah, kita kekeh untuk tampilannya kayak gini Cuy Tampilan depannya, kita cari aja Android Terus data Oke, kita cari disini Como Mobile Legends Cuy Nah, mana ya Nah, ini dia Cuy, Como Mobile Legends Ya, kita langsung aja ganti nama Kita tambahin aja Como Mobile Legends 1 Kita disini, oke Klik oke Cuy Nah, kalau udah amanin datanya ya Cuy Langsung langkah yang kedua Nah, untuk langkah yang kedua adalah Hapus data Mobile Legendsnya Cuy Kita kembali aja Kita cari Mobile Legendsnya Cuy Nah, ini dia Mobile Legends Kita detail aplikasi Lalu, hapus cacai Hapus penimpanan Cuy Tenang aja Nggak usah khawatir ya Cuy Karena datanya udah diamani Cuy Nah, kalau udah diamani Datanya kayak gini ya Cuy Kalau kita buka itu belum bisa Cuy Nah, untuk cara Supaya Mobile Legends kita Kembali ke awal ya Cuy Atau bikin akun baru Kita disini klik pengaturan Nah, kalau sudah di pengaturan Klik aplikasi Cuy Mana aplikasi ya Manajemen aplikasi Terus Aplikasi Delft Cuy Oke, kita disini cari yang namanya Layanan Dan Google Play Nah, ini ya Cuy Cari layanan Google Play Cuy Bukan Google Play Store Bukan Google Play Game Atau Google lainnya Cuy Tapi layanan Google Play Disini kita OK Nah, disini langsung aja Kita klik penyimpanan Hapus penyimpanan Hapus cacai dan hapus data Cuy Kita aku contohin ya Nah, kita klik hapus semua datanya Cuy Tenang Langsung aja kita klik hapus semua data ya Oke Cuy Ketika udah Hapus layanan Google Play ya Cuy Kita naik ke selanjutnya Cuy Nah, untuk langkah yang selanjutnya adalah Kita kembaliin datanya yang tersimpan Cuy Nah, ini fungsinya supaya kita Mudah ya Cuy Ininya jangan dikeluarin Nah, kan tinggal ganti namanya mudah Cuy Komobilization-nya kita disini Ganti nama Komobilization Pass Cuy Kita kembalikan ke semula Dari Komobilization 1 Satunya kita buang Terus OK aja ya Cuy Langsung kita OK Nah, kalau sudah Next ke langkah selanjutnya Yaitu Semuanya ini Izin aplikasinya Kita izinkan Cuy Nah, disini kita izinkan semua ya Dari file Kalender Kame Emela Terus Nah, ini izinkan semua Cuy Kita izinkan semua Nah, kalau sudah diizinkan semua Kayak gini ya Cuy Langsung aja kita coba Buka Cuy Kita coba buka Langsung buka ya Cuy Mobilization Kepang Nah cuy akhirnya berhasil ya cuy di sini kita tinggal ganti namanya aja menjadi firman aja ya cuy firman Hai nih kayak gini aja cuy firman aja nah firman aja aja ya kita di sini oke nah kita main tutorial dulu sebentar cuy oke cuy aku udah selesai tutorialnya ya cuy nah disini bisa dilihat hero-heronya udah ada klip-klipnya cuy enggak perlu download data lagi kan nah disini semua hero-nya udah ada cuy dan sini kalau ada download datanya pasti ada kayak lingkaran luci berapa persen di sini nah ini karena kuncang tadi firman aja kan bisa dicek kan cuy chord mantep cuy oke ya cuy mungkin sekian dulu ya video dari saya cuy jangan lupa like comment dan subscribe bye-bye hai hai